Tim Persib menabur bunga di lokasi tewasnya supporter Jack Mania, Haringga Sirila, yaitu di daerah Parkir Barat Laut Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa Siang. Selain tabur bunga, tim Persib pun berdoa bersama untuk almarhum Haringga Sirila. Usai latihan rutin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gede Bage Kota Bandung, seluruh pemain Persib bersama pelatih, ofisial, serta manajer tim Umuh Muhtar menuju ke area Parkir Barat Laut Stadion untuk berdoa bersama sekaligus tabur bunga di lokasi meninggalnya Haringga Sirila, supporter Persija, hari Minggu kemarin. Di pimpin sang kapten Supardi Natsir, seluruh pemain memanjatkan doa seraya berharap agar arwah almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Supardi menilai kekerasan yang dilakukan segelentir oknum Bobotoh ini di luar nalarnya. Ia mengutuk keras perbuatan keji para pelakung. Insiden ini sangat menelugikan semua pihak, baik tim Persib, Bobotoh, bahkan sepak bola Indonesia. Supardi berharap tidak akan terjadi lagi fanatisme yang berujung maut. Sementara itu manajer Persib, Umuh Muhtar, meminta kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai kejadian ini terulang di masa depan, karena hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Kalau dulu pada kejadian-kejadian kan ada yang meninggal hampir-hampir sama ya di Jakarta pun. Kalau dari dulu dengan ditinak tegas, ya yang dulu pun juga dipenjarakan gitu kan, yang pembunuh-pembunuh yang untuk dibandingkan, itu mungkin akan jera dan tidak akan terulang. Nah, diumumkan, dihukum berapa tahun gitu, yang di Jakarta ya kemarin gitu ya, ini yang jadi masalah. Seorang supporter Persija tewas setelah dianiaya sejumlah oknum Bobotoh sebelum laga antara Persib kontra Persija berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari minggu lalu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV